Kegiatan siswa Kegiatan sehari yang digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Dunia itu juga diisi dengan Expo 3R, Reduce, Reuse, and Recycle, yaitu memamerkan hasil karya olahan dari limbah organik dan anorganik yang diikuti oleh 15 sekolah dan kelompok penelola limbah. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo, Bambang Sugito SH mengatakan, dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedimia tahun 2016 ini, pihaknya mengundang seluruh anak-anak siswa mulai taman kanak-kanak hingga sekolah lanjutan tingkat atas untuk ikut perlombaan dengan tema lingkungan hidup. Dijelaskan oleh Bambang Sugito SH, ada pun lomba yang digelar, yaitu lomba finger painting untuk siswa taman kanak-kanak, melukis untuk siswa sekolah dasar, dan melukis tong sampah untuk siswa sekolah menengah pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas. Ada pun untuk Expo 3R, diikuti oleh kelompok pengolah limbah organik dan anorganik, yang meliputi pengelola bank sampah, pengelola limbah plastik, dan pembuat kubuk organik termasuk sekolah-sekolah yang dibuat dalam bentuk aneka kreasi kerajinan. Kegiatan itu lanjutnya digelar dengan harapan agar generasi muda saat ini bisa lebih mencintai lingkungan hidup dengan versi masing-masing, dan kelestarian lingkungan hidup bisa terjaga. Pada kesempatan yang sama, Bambang Sugito SH juga menhimbau agar masyarakat dalam mengolah sampah hingga saat ini belum bisa secara maksimal, masih butuh pengarahan lebih lanjut, agar warga masyarakat lebih terbit. Sedangkan ikuti lomba yang sesuai barang-barang kemungkinan luar. Iya, lomba apa ini? Lomba melukis di kolong sampah, namanya itu Perangi Perdagangan Setelah Lian. Terus ini ada kabar penyu, itu adalah setelah Lian yang suka diperdagangkan oleh penyukis. Yang dilukis ini oleh pembahannya apa? Apa? Melukis apa ini? Melukis penyu. Penyu ya? Iya. Ceritanya apa ini? Ceritanya itu penyu di Indonesia sekarang sudah dijual serangan. Kalian, terus sakit lapang. Iya. Rasanya gimana, Pak? Iya, senang, menarik juga, mengesan-menarik. Senang, iya? Iya. Ada persiapan apa, Coy, ikuti lomba ini? Persiapannya itu beberapa hari, latihan, lomba itu. Tingkat kesulitannya? Tingkat kesulitannya kalau pintong sampah itu. Tidak ada di biasanya. Biasanya kan dikertas, juga dikertas, juga dikertas, juga dikertas, juga dikertas apa. Sudah sering kali ya? Sudah, baru beberapa kali, baru belajar. Anggapannya dengan kegiatan ini, apa? Kegiatan ini sangat menari, bisa dibajar, belajar, mencari pengalaman, terus sangat menari. Diharapkan dengan kegiatan ini, anak-anak bisa mengerti, memahami, dan berlatih tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Diharapkan pula, ini bisa dipraktekan dan dipularkan di daerah sekitarnya, agar kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup terkembang segidang hanya secara individu, namun juga bisa secara lebih luas. Anggapannya hari ini, dalam rangka umum berkati dari sebuah hidup tahun 2016, yang mengacu pada tema, kita mengadakan kegiatan lomba lukis, baik itu untuk anak-anak TK sampai dengan asal TA, yang meliputi lomba mewarnai gambar, kemudian fingerprint untuk anak-anak asal TA, lomba mewarnai tong sampah. Nah, diharapkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, minimal generasi muda yang nantinya penerus kita, mencintai lingkungan hidup dengan cara versinya masing-masing kalau sementara ini. Diharapkan nanti, pada masa-masa yang akan datang, kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga. Lomba kepada seluruh masyarakat, kaitannya dengan pengolahan sampah ini Pak, Mas, masih kesadarannya belum begitu maksimal, masih butuh motivasi pengarahan secara kontinu, sehingga kalau kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah, dimulai dari rumah tangga insya Allah, kelestarian lingkungan, kebersihan, dan keindahan tetap terjaga. Dalam perlombaan itu, pihak panitia juga telah menyiapkan trofi dan piagam penghargaan, yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan para siswa dalam dunia pendidikan.